Pasti pernah tahu yang namanya social validation, bukan? Kita bahas ya. Inti dari social validation adalah keputusan seseorang tergantung oleh keputusan orang lain. Misalnya, mengapa di buku Laris, di belakang covernya banyak komentar dari orang, terutama orang terkenal. Seperti ada artis, ada penyanyi, ada sosialita, ada dosen, ada menteri, ada orang sukses yang meng-endorse komentar di buku tersebut. Ketika kita membaca komentar di belakang buku tersebut, membuat seperti kata dalam otak kecil kita yang membaca bahwa bukunya pasti bagus. Kenapa? Karena banyak orang besar yang berkomentar. Beli, ah itulah social validation. Keputusan Anda membeli karena secara sosial buku itu sepertinya valid. Bukunya banyak yang komentar positif. Atau ketika Anda datang ke restoran Jepang, misalnya sushi-tay, atau ingin makan ramen hakata, selalu menantri di depan. Apa efek dalam pilihan Anda melihat antrian tersebut? Malah Anda akan ikut mengantri, walaupun akan lama menikmati ramen atau sushi tersebut. Karena di kepala Anda akan terbetik sebuah perkataan, kalau ramen pasti enak. Dan Anda pun mengantri. Walau Anda lapar sekali dan di sebelah restoran tersebut kosok, pengusaha Jepang pandai sekali menggunakan strategi social validation ini. Di dalam ruangannya, walaupun belum terlalu banyak orang, maka pelayan akan mondar-mandir menyiapkan meja merapihkan seakan-akan sibuk. Padahal itu hanya membangun efek psikologi saja. Di saat buka restoran atau cafe, pelayan akan memperlakukan tamu sesuai unsur psikologi manusia. Bisa Anda bayangkan, melihat restoran di mana Anda tahu restoran tadi harganya murah, rasanya enak, tempatnya nyaman, namun terlihat kosong. Orang tidak akan masuk, terutama orang baru. Mereka pasti ragu. Jadi, strateginya adalah tamu awal-awal taruhnya duduk dekat jendela, sehingga dari luar terlihat ramai. Dan ketika orang masuk, ditahan dulu dengan meja kecil di depan yang mencatat berapa orang, namanya siapa, teknik membuat antrian. Lalu, suruh mereka menunggu sebentar, seakan-akan meja sedang disiapkan. Buat pelayan jalan ke sana kemari dengan tergesa-gesa, seakan-akan melayani raja. Begitu ada antrian kedua, maka yang pertama dipersilakan masuk. Begitu banyak yang lihat, maka putaran social validation-nya mulai bekerja. Restoran itu pasti penuh. Sahabat, minat tahu lebih lanjut tentang teknik social validation? Saksikan di video berikutnya.